Aparat gabungan TNI Polri Satgas Ops Damai Kartens 2023 berhasil menduduki Markas Kelompok Kriminal Bersenjata KKB, Pimpinan LQ Skorbak di Kali L dan Kalibrasa, Kabupaten Yahukimo, Papua, Pegunungan. Aparat gabungan TNI dan Polri Satgas Ops Damai Kartens 2023 berhasil menduduki dua markas KKB, yaitu Markas Kali E dan Markas Kalibrasa. Sejumlah barang bukti disita dari kedua markas tersebut, diantaranya solar cell 4 unit, mesin genset 6 unit, sejumlah senjata tajam dan jubi, 2 buah HT, cas HT, 2 unit senapan angin, dan 1 stel pakaian loreng khas KKB. Selain itu, terdapat barang bukti berupa suntikan, beberapa botol ampul, serta obat-obatan. Diduga barang bukti ini adalah hasil rampasan KKB dari tenaga kesehatan di Puskesmas Amumaya Hukimo yang beberapa waktu lalu diserang KKB. Satgas Damai Kartens 2023 akan terus melakukan upaya penegakan hukum terhadap KKB yang berada di sekitar kota Dekai, Yahukimo. Dari Jayapura, Fredy Nuboba, ANYUS, melaporkan.